Penelitian itu harus terus berlangsung, informasi dan data itu harus terus digali Agar pada ujungnya itu kita mendapatkan kesimpulan yang presisi, yang tepat Nah, konsensus yang keliru itu dimaksudkan ketika sudut pandang orang lain Itu selalu disamakan dengan sudut pandang pribadi Nah, sebab tidak semua memang yang memiliki cara pandang yang sama dengan kita Terima kasih telah menonton Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan metode penelitian sosial Ataupun lebih spesifiknya kita akan membahas kekeliruan-kekeliruan apa saja yang sering terjadi di dalam penelitian Dan hal ini memang wajib diketahui khususnya oleh peneliti pemula Nah, kita akan melanjutkan kekeliruan tersebut yang selanjutnya yaitu terkait dengan prematur closure Artinya yaitu kesimpulan yang prematur Nah, kesimpulan yang prematur ini dapat dimaknai ketika peneliti merasa cukup dengan informasi yang didapat walaupun minim dan terbatas Nah, ini disebabkan karena peneliti Ataupun saat melakukan penelitian Informasi itu harus terus digali untuk mendapatkan kesimpulan yang presisi Yaitu ketika data ataupun informasi sudah jenuh Baru penelitian itu berhenti dan ditarik kesimpulan Ya, artinya seperti ini Penelitian itu harus terus berlangsung Informasi dan data itu harus terus digali Agar pada ujungnya itu kita mendapatkan kesimpulan yang presisi, yang tepat Dan akhir dari penelitian ataupun kita diperkenankan untuk melakukan kesimpulan Yaitu ketika data yang kita peroleh itu sudah jenuh Nah, namun kesalahan yang fatal dan kerap kali dilakukan khususnya oleh peneliti pemula Jenuh di sini bukan jenuh datanya Tapi jenuh penelitinya sudah males untuk mengambil data ke lapangan ataupun karena berbagai hal Tapi apa namanya posisi ketika penelitian itu dihentikan karena memang datanya sudah jenuh Nah, data yang sudah jenuh itu beberapa diantaranya Misalkan kita membahasakannya ketika satu informan Misalkan dari informan itu ada informasi sudah ditriangulasi Sudah di crosscheck ke berbagai sumber Ini dalam pendekatan kualitatif yang sangat sering sekali dibahas itu Triangulasi data Ada crosscheck data Nah, ketika itu disebut jenuh Yaitu ketika informasi yang ditriangulasi kepada berbagai sumber Hasilnya itu tetap sama dan begitu saja Ya, artinya informasi yang dikumpulkan itu sudah kaya Dan di sini bahwa seorang peneliti dapat menyelesaikan dan diperkenankan untuk menarik kesimpulan Ketika satu topik tentang A misalkan Di crosscheck kemanapun ke satu informan Dan ditriangulasi terus di crosscheck ke informan yang lain Dan ke informan yang lain Masih jawabannya di situ-situ saja gitu Nah, di sinilah data sudah dikatakan jenuh Dan peneliti diperkenankan untuk mulai kepada analisis data lapangan Nah, tentu Dan dapat menyimpulkan secara presisi tentunya Nah, ini hal yang menarik dan hal yang penting Nah, untuk bahasan berikutnya Yaitu selain tadi tematur clausur Yang selanjutnya adalah halo efek Ataupun efek halo Nah, efek halo ini lebih kepada memunculkan sisi positif Sosok tertentu Ataupun tokoh tertentu Dan mengambilkan sosok yang lain Dan mengesampingkannya Atau hanya mengetahui sosok positif tertentu saja Tanpa tahu sosok yang lain Contohnya Ketika misalkan ada sebuah Ya, katakan sebuah peringkat ya Sepuluh besar Misalkan tokoh milenial Karena si penulis ini Hanya mengetahui Sepuluh Artinya Hanya yang kenal dengan dia Hanya yang memang Tanda petik Ada pesanan di situ Dan Mengabaikan Sosok yang lainnya Dan mengesampingkannya Walaupun Dia tahu sebetulnya ya Bahwa Selain yang dia kenal itu Ada yang Ada yang memang Sudah masyur Katakan Orang milenial Dan bisa masuk Sebetulnya masuk Sepuluh tokoh tersebut Tapi karena memang ada Hal-hal yang lebih melihat sisi Positif pada sosok tertentu Nah, disini Termasuk efek halo Halo efek Dan ini merupakan sebuah Kekeliruan di dalam penelitian ya Karena kita hanya Memunculkan yang Tertentu saja Dan mengesampingkan yang lainnya Atau yang kedua Kita sebetulnya Memang Pengetahuan kita itu Terbatas kepada tokoh Yang Yang sebetulnya Dikategorikan Sepuluh besar Jadi Hanya mengetahui sosok positif Tertentu saja Tanpa tahu sosok yang lain Kita tidak mengetahui Sosok yang lain Karena keterbatasan Dari tadi ya Menyambung dengan Bahasan sebelumnya Keterbatasan kita Menggali informasi Keterbatasan kita Menggali data Sehingga Sosok lain yang Sebetulnya masuk Kepada sepuluh besar itu Tidak Dimasukkan oleh Si penulis Si peneliti Nah, ini Menjadi sangat khawatir Itu bahasan yang Terkait dengan Hollow effect Nah, selanjutnya Ada yang disebut dengan False consensus Ataupun Konsensus yang keliru Nah, konsensus yang keliru Itu dimaksudkan Ketika sudut pandang Orang lain Itu selalu disamakan Dengan sudut pandang Pribadi Nah, sebab Tidak semua Memang yang memiliki Cara pandang Yang sama Dengan kita Ya, artinya Ketika Kita Mengambil Sebuah Kesimpulan Berdasarkan Konsensus Pribadi Kita Itu Apa namanya Konsensus Yang keliru Ketika dimaksudkan Sudut pandang Orang lain Selalu disamakan Dengan sudut pandang Pribadi Jadi Ditarik Gitu ya Ada Kesimpulan Yang memang Kesimpulan Orang lain Sebetulnya Nah, tapi harus Dengan Selaras Ataupun Sejalan Dengan Sudut pandang Pribadi Gitu Karena Ini Keliru Sebab Tidak semua Yang memiliki Cara pandang Itu sama Dengan kita Jadi kita Mengambil Kesimpulan Mengambil Konsensus Kesepakatan Orang lain Namun Mesti Disamakan Juga Dengan Sudut pandang Pribadi Nah, ini Tentu Menjadi Bias Yang Menjadi Bahasan Kita Sebelumnya Disitu Ada Bias Ada Bias Pandangan Pribadi Kita Kepada Konsensus Kepada Data Yang sebetulnya Ini merupakan Data Autentik Data Yang Murni Dari Informan Kita Tapi Ada Intervensi Daripada Sudut Pandang Pribadi Nah, ini Bahasan Yang menarik Untuk Para peneliti Secara umum Khususnya Para peneliti Pemula Untuk Memperhatikan Hal-hal Yang dapat Mempengaruhi Kepada Kualitas Data Dan juga Cacat Secara Metodologi Ini juga Dalam Konsep Newman Sebetulnya Ini termasuk Kekeliruan Di dalam Penelitian Semoga Bermanfaat Di dalam Penelitian sub indo by broth3rmax